Nah terkait dengan almarhum ini mahasiswa UI ini Nah kalau saya, saya sesalkan Direktur Lalu Lintas Polda Metro Mestinya melakukan pendekatan secara baik kepada keluarga-keluarga almarhum Nah jangan berpikir bahwa persoalan lalu lintas tidak bisa dikedepankan juga RJ-nya Bisa juga, restoratif justis itu bisa saja dibawa ke sana Pihak kepolisian melakukan pendekatan terhadap keluarga korban misalnya Dengan keluarga almarhum misalnya Dengan membawa sebuah kepentingan dengan pendekatan RJ Itu bisa saja terjadi, bisa saja dilakukan Nah kenapa terburu-buru menetapkan tersangka Apalagi orang yang sudah meninggal dunia Nah bukankah aturan hukum kita mengatakan Orang yang terperiksa saja Ya kan Pada saat dia sedang status terperiksa Bahkan tersangka sekalipun Ketika dia meninggal dunia Maka gugurlah ketersangkainya dia Teskanya apalagi menetapkan tersangka Kepada orang meninggal Itu tidak lasin Karena ini image yang muncul sekarang ini Bahwa Kalau berurusan dengan aparat misalnya Maka masyarakat tidak mendapatkan keadilan Nah olehnya itu inilah kesempatan bagi kepolisian Sekarang ini kepolisian ini yang menengahkan kasus itu Ya selestinya dilakukan tanpa pandang bulu Meletakkan semua simbol-simbol Bagi mereka-mereka Yang membawa kendaraan Lalu menabrak orang misalnya Letakkan dulu simbol-simbolnya dia Dia seperti siapa Dia siapa Dia statusnya apa Letakkan dulu Siapa yang mengendarai mobil Dan menabrak pengendara Menabrak orang lain di jalan Ya ada Ada undang-undang lalu lintas yang digunakan bisa disitu Gunakan secara ini tanpa pandang bulu Sub indo by broth3rmax